Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rewalam. Pemirsa memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional, Wakil Gubernur Jawa Barat menghimbau masyarakat Jawa Barat ikut berupaya menanggulangi peredaran narkoba. Upaya tersebut diantaranya dengan kontrol dari orang tua terhadap anak dan pelaporan dari masyarakat jika melihat kegiatan yang terkait dengan narkoba. Saat ini di Jawa Barat terdapat setidaknya 800 ribu pengguna narkoba atau 1,7 persen dari rata-rata nasional. 2,5 persennya merupakan pengguna usia produktif dengan usia 10 hingga 50 tahun. Menurut Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulung, hal tersebut menempatkan Jabar pada ranking 10 tingkat nasional dalam hal penyalahgunaan narkoba. Menyikapi hal tersebut, UU menghimbau agar seluruh masyarakat Jabar bersama-sama menanggulangi narkoba karena keterbatasan pemerintah. UU meminta orang tua menjaga anak masing-masing dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, jika setiap orang yang melihat kegiatan narkoba langsung melapor, peredaran barang terlarang tersebut pasti dapat tertanggulangi. UU berharap cita-cita Indonesia menjadi negara hebat ketiga tahun 2045 dengan bonus demografi menjadi kenyataan. Tapi dengan syarat ada kedamaian dan dipersiapkannya anak muda yang bebas dari narkoba.